Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini kita akan membagikan tutorial Bagaimana cara memberi tes login di apa di virtual machine yang kita pesen merin ya BW APP atau bbox kita akan membaik tes login menggunakan is sql injection Oke teman-teman kita langsung saja kita start boleh disini kita startnya atau misalnya disini application BW APP start sama aja ya kita lihat sini aja nanti akan membuka browser lalu login sini loginnya B passwordnya bagai sesuai yang sudah di-tutorial kemarin Hai infalido dari kenapa nih B B bagi oke bisa masuk ya teman-teman disini udah pilihan security nya bisa dipilih dan juga bugnya bisa kita pilih kita akan pilih ini ya login from Hero scale injection kita hack nah oke teman-teman saya buka text editor dulu edit di sini kan kita misalnya kita misalnya saya menggunakan login saya login menggunakan nama admin teman-teman biar kelihatan ya lalu kita password password saya disini akan mengisikan admin 123 kan di kelihatan semuanya teman-teman kita tinggal copy disini admin base dulu admin 123 lagi kita coba login nah ini login salah-salahnya teman-teman coba kita coba nah bahkan aplikasi akan memberitahukan bahwa invalid credential bagaimana kita bisa masuk menggunakan SKL injection menggunakan injeksi gitu ini kan kalau kita lihat di sini di sini dia menggunakan form ya login terus login password menggunakan password ya kita bisa dilihat di sini di file ini di file ini bahwa susunan dari SKL injection nya seperti ini kita lihat selek bintang from dari siapa user nah username namanya di sini user lalu where username ini nama database nya ini tabelnya namanya username ini username nya apa terus password nya apa di sini kan harus diisikan username atau password nah tadi kita menggunakan salah sana adalah admin dan admin 123 ya nah untuk bisa membaipas login maka kita hanya bisa perlu menambahkan single quote di sini ya tanda kutip 1 tambah or tanda kutip 1 tanda kutip 1 tanda kutip 1 kenapa karena 1 sama dengan 1 adalah benar-benar true maka akan dibaca oleh database nya benar berarti kalau ini salah ini admin nama admin ini salah maka ya kalau ini admin kebalik ini nama admin salah maka dia akan mengeksekusi yang ini dan ini akan nilainya selalu benar maka login nya akan benar dan password nya juga jika kita mengisikan copy nah admin 123 jika di sini admin 123 salah maka kita menggunakan or lagi or misalnya 1 sama dengan 1 karena nilai 1 benar adalah 1 jadi ini akan selalu jadi true ini akan jadi benar ya kita coba aja ya teman-teman misalnya admin sama dengan admin ini ya kita copy di sini kita paste ini ya jadi tanda kutip yang paling akhir ini karena kan ini tutup dari ini jadi kita nggak perlu bawa kalau ini kita tanda kutip untuk teman-teman 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 sekali kepada yang sudah mendukung channel ini mudah-mudahan bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh